Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka patut bagi kita dan wajib hukumnya bagi kita Untuk senantiasa meningkatkan puji syukur kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu saya mengajak diri saya Dan juga kawan-kawan saya Sekalian untuk mengucapkan kalimat yang mulia Yaitu kalimat syukur kita Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Oke guys kali ini kita akan mereksan sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu yang di Pertuan Agung Pandu sendiri redah banjir di LTP Demi membantu mangsa banjir di Marat Saya sudah penasaran bagaimana videonya Dan langsung saja guys Seperti biasa silahkan klik like Dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru daripada saya Karena saya upload video setiap hari Insya Allah Oke let's go kita play videonya guys Oke dari video yang cepat ya teman-teman Masya Allah Weh Banjirnya lumayan tinggi ni guys Oke Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini ada Dalam banget guys Untuk gak masuk ke dalam ya Kalau bocor ini mobilnya Aduh masuk ke dalam ini Masya Allah Oke disini dia Dalam banget Oh my god Oh my god This is deep This is deep man Oh my god Allah Allah Aduh Aduh Memang aduh Berarti airnya banyak banget Ini guys Jadi mungkin tadi itu lembah ya Kayak Jalannya itu agak Agak Landai Apa yang namanya Landai Apa sih namanya Agak rendah lah gitu Tuh Karena Agak rendah disini Airnya disini Semua guys Ya Allah Ini Masya Allah Ini bantuan-bantuan ya Yang dibawa oleh Yang dipertuan agung Wih Berasap Wih Wih Berasap Kenapa ya Wih Kenapa ini Macet gak sih Eh tapi tetap jalan ya guys ya Oke Wuh Airnya guys Deras banget guys Toda Kebun sawit disitu Untung tak mati ya Kalau mati Aduh Mungkin ini Oh Ini agak-agak jadul ini Agak lama Mobilnya Masih ada lagi Ini Yang dipertuan agung ini Malah Apa namanya ya Nungguin Temen-temennya Disana itu Nungguin Apa Rombongan-rombongannya Temen-temen Masya Allah Ya Seperti itu Tadi itu Aduh Ini sama mobilnya Kayaknya guys Aduh Wait Siapa ni Handsome Nampak Handsome Tapi tak tahulah Tapi macam Rombi dia Macam Ya Depe ya Okay Ini foto-foto dia Alright Masya Allah Oh ini keluarga Ini mungkin putranya ya Oke Berjumpa dengan Warga Ataupun masyarakat Masya Allah Ini berarti Ditampungnya Di sekolah Ya guys Oke guys Sudah selesai Video dari YDP Dan saya Sangat kagum Sekali Masya Allah Ya Dengan Apa namanya ya Keberanian Beliau juga Istilahnya Nyetir sendiri Dengan Banjir Seperti itu Wow Allah Karim Semoga Allah Senantiasa Memberikan Kesehatan Dan Perlindungan Kepada Yang di Pertuang Argung Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke disini Kita akan Melihat juga Yang dilakukan Usad Ebit Liu Ketika Menolong Ataupun Membantu Masyarakat Yang terkena Banjir Ini Langsung Saja Guys Kita Lihat Bersama Oh Usad Ebit Liu Oke Wish Dia langsung Terjun Ya guys Oke Kasih makan Kepada Budak Budak Sini Kasih Baju Juga Saudaraku Ya Kita Semuanya Saudara Guys Kita Semua Saudara Jadi Kena Mendoakan Allah Allah Karim Oh Ini Tempat Tempat Mereka Oke Ramai Yang Ambil Gambar Oh Dia Bagi Duit Ya Allah Kasih Nenek Ini Saya Kalau Tengok Orang Tua Macam Itu Masya Allah Sedih Hati Saya Teringat Daripada Nenek Nenek Saya Oke Dah Selesai Videonya Kita Akan Baca Disini Ya Allah Sayu Sayunya Hati Dah Dua Hari Di Kuala Lipis Bersama 10 Biji 4 X 4 Dan Boat Kami Dari KL Sampai Sini Banyak Jalan Putus Setiap Kali Sampai Ada Lorry Atau Motor Dah 24 Jam Tunggu Sebab Nak Undur Tak Boleh Kedepan Tak Boleh Oke Ya Allah Syukur Allah Permudahkan Jalan Kami Dapat Berikan Makanan Dan Barang Keperluan Pada Mereka Kami Bawa Seribu Masya Allah Seribu Kaos Ya Teman Seribu Telakong Seribu Mukna Makanan Dan Setiap Mangsa Banjir Saya Beri Sedikit Duit Belanja Tunai Paling Saya Tengok Sekolah Balai Polis Surau Kuil Kereta Motor TNB Dan Rumah Rumah Bila Tengok Semua Tenggelam Ada Yang Tinggal Di Bumbung Masya Allah Kalau Banjir Macam Itu Ya Allah Berat Ujian Orang Pahang Kali Ini Ada Tempat Tak Pernah Banjir 10 Tahun Kali Ini Banjir Teruk Syukur Dapat Beri Bantuan Di Tiga Pusat Pemindahan Banjir Bagi Semangat Dan Doa Tadi Sempat Lihat Mangsa Banjir Ibu Dan Anak Yang Hilang Allah Tadi Ibunya Yang Berkoban Telah Ditemui Semoga Allah Dia akan Kepunan Dan Syurga Fido Sebabnya Ya Allah Ibunya Meninggal Polis JPM JPM JKM Bomba Tentera Semua Sama Sama Menyelamatkan Dan Membantu Mangsa Banjir Betul Sedih Tengok Ada Nenek Tua Dah Terbaring Sakit Waduh Guys Baring Je Dah Tak Nampak Tiada Sesiapa Ada Dalam Hidupnya Orang Kampung Khidmat Untuk Nenek Tadi Allah Ya Allah Semua Berebut Nak Ambil Gambar Tadi Semua Kata Tengok Ustaz Ustaz Pun Dah Rasa Tenang Ok Alhamdulillah Syukur Semuanya Dari Allah Allah Selamatkan Negeri Pahang Jogo Dan Semua Johor Dan Semua Negeri Yang Banjir Amin Amin Ya Rabban Ok Banyak Yang Komentar Kat Sini Ok Semoga Ustaz Senantiasa Dalam Lirungan Allah Amin Ok Tersentuh Saya Tengok Video Ustaz Betul Ketika Ada Nenek 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 InsyaAllah Menjadikan Kita Ahli Surga Kalau Kita Rawat Orang Tua Kita Atau Nenek Nenek Kita InsyaAllah Itu Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kita Muliakan Orang Tua Hidup Kita Akan Mulia Apabila Kita Senangkan Orang Tua Maka Hidup Kita Akan Senang Ok Cukup Sekian Saja Video Ration Kali Ini Semoga Kawan Kauan Suka Jangan Lupa Kita Selamat Di Dunia Dan Juga Akhir Amin Amin Oke Guys Saya Pember Untuk Diri Apabila Ada Selah Kata Mereka Terima Kasih Buat Kawan Kawan Semua Yang Sudah Subscribe Yang Sudah Bagi Like Yang Sudah Bagi Komentar Juga Dan Share Video Saya Oke Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kawan Kawan Yang Sudah Request Sebab Daripada Kalian Saya Mengetahui Saya Pembina Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh